Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel Ibu Jari Channel review, tips dan tutorial Daerah Istimewa Yogyakarta Keistimewaan Yogyakarta sudah tampak dari mengandung kata istimewa Keistimewaan kota Yogyakarta sudah tercermin di dalam nama daerahnya Yang biasa disingkat menjadi DIY Kepanjangannya bukan do yourself lo ya Tapi daerah istimewa Yogyakarta Sangat banyak hal-hal atau sesuatu yang khas di Yogyakarta Ada makanan khas Yogyakarta, pakaian khas, rumah khas, budaya, bahkan bahasa yang khas dari daerah ini sangatlah berkarakter Karakter orang-orang Jogja yang sopan, halus, dan ramah selalu menjadi ciri yang melekat Lalu apa saja tujuh keistimewaan Yogyakarta? Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Fakta sejarah mencatat bahwa daerah istimewa Yogyakarta adalah satu-satunya provinsi selain DKI Jakarta Yang pernah dijadikan sebagai ibu kota negara Indonesia Hal itu terjadi karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri yang menawarkan diri kepada pemerintahan Indonesia kala itu Berkat inilah kemudian kota ini diberi nama kehormatan, daerah istimewa, yang didalamnya diizinkan untuk tetap menganut sistem kerajaan Jadi, pimpinan provinsi DIY saat ini adalah seorang raja yang sekaligus gubernur, bukanlah seorang gubernur seperti provinsi lain pada umumnya Yang kedua, kota Yogyakarta memiliki banyak julukan Keistimewaan lain dari kota ini adalah sangat banyak memiliki julukan Di antaranya adalah kota Gudeg, kota Seniman, kota Pelajar, kota Budaya, kota Istimewa, kota Buku, kota Komunitas, kota Wisata, dan mungkin masih banyak lagi Apakah kamu punya julukan tersendiri untuk kota Yogyakarta? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya Yang ketiga, banyak tempat wisata dan tempat nongkrongnya Ini adalah alasan kenapa kota Yogyakarta disukai para mahasiswa dan anak muda pada umumnya Tempat wisata Yogyakarta sangat banyak, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, wisata modern, tempat nongkrong, semuanya ada di Yogyakarta Yang bikin tambah nyaman adalah lokasi wisata satu ke tempat wisata lainnya relatif dekat, tidak memerlukan waktu yang lama Jadi makin hemat waktu untuk menyusuri banyak lokasi Tempat nongkrong menikmati keindahan malam hari kota Yogyakarta juga sangat banyak Yang keempat, garis imajiner dari Gunung Merapi ke Pantai Selatan Udah tau belum kalau ada garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi hingga Pantai Selatan? Ya, keistimewaan lain yang ada di Jogja adalah antara Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton, Pantai Selatan berada dalam satu garis lurus Inilah yang disebut garis imajiner Yang kelima, kota kecil yang nyaman Bagi yang pernah menetap di sini dalam waktu yang agak lama, pasti dapat merasakan bagaimana suasana nyaman kota ini Baik itu orang-orangnya, lingkungannya, maupun budaya setempat Bagi mahasiswa yang pernah kuliah di Yogyakarta, pasti ada sesuatu hal yang membuatnya ingin kembali ke kota Gudeg ini Entahlah, tapi kota ini sangat piawai membuat hati orang menjadi rindu Yang keenam, banyak peninggalan sejarah di Yogyakarta Banyaknya peninggalan sejarah berupa gedung dan benda-benda sejak zaman penjajahan Membuktikan bahwa Yogyakarta adalah daerah yang aktif melawan tindakan penjajahan pada masa lampau Peninggalan yang sangat bersejarah di antaranya Benteng Frendebu, Monumen Jogja Kembali, Taman Sari, Keraton Yogyakarta, Monumen Serangan 11 Maret, dan masih banyak yang lainnya Yang ketujuh, karakter orang Yogyakarta yang santun Daerah istimewa Yogyakarta terkenal dengan warga-warganya yang santun, ramah, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran kebudayaan Yogyakarta Keramah tamahan warga Yogyakarta ini membuat para pendatang menjadi kerasan dan menimbulkan kesan manis terhadap kota yang satu ini Kota ini memang sanggup menarik orang untuk datang dan kemudian kembali lagi Itulah tujuh keistimewaan Yogyakarta yang dikumpulkan ibu jari Tentunya masih banyak lagi keistimewaan Yogyakarta yang lainnya Rasanya memang tidak salah jika Yogyakarta mendapat status sebagai daerah istimewa mengingat ada banyak keistimewaan Yogyakarta Bahkan saking istimewanya, Joko Pinurbo, penyair terkemuka Indonesia, menyebutnya dengan untayan kata yang indah Yogyakarta terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan Kota ini memang sanggup menarik orang untuk datang dan kemudian kembali pulang Pulang, karena mereka yang pernah singgah di Yogyakarta pasti akan menganggapnya sebagai rumah kedua Sehingga selalu ingin kembali lagi Keistimewaan Yogyakarta memang membius banyak orang Sebut saja bagi pelajar, wisatawan, dan juga para seniman Terima kasih Sampai jumpa